Halo, oke guys, ini adalah Yamaha Lexi di tahun 2023, kita sudah kedatangan, ini ada unitnya dan juga ada kelengkapannya. Untuk pertama, kita akan cek dulu apa aja kelengkapannya yang ada di Yamaha Lexi 2023 ini. Untuk kelengkapannya, kita mendapatkan helm, ini adalah bentuk helmannya dari Yamaha Lexi 2023, ini kita buka dulu ya pastinya ya. Ini kita mendapatkan helm Lexi, disini lihat visornya ya, sudah kayak motor klasik, terus lagi ada tulisan Lexi disini dan SNI juga. Di belakangnya ada tulisan Maxi dari Yamaha dan sekilas kita lihat dari depan, ini visornya dan di dalamnya ini busanya empuk ya, lumayan lah. Dan disini ada warna coksu dan juga warna hitam dan seperti ini tampilan helm kalau kita membeli Lexi di tahun 2023. Oke, ini helmnya saya taruhin dulu. Disini kita juga dapat kuku panduan dan juga garansi ya, juga kita mendapatkan dudukan plat nomor ya, jadi kita lihat disini. Nah, ini tampilan dari plat nomor yang kita dapetin dari Lexi 2023. Ini untuk depan dan belakangnya sama sepersis, disini ada tulisan Yamaha dan juga lambang Maxi. Ini tagline dari Yamaha ya, semakin di depan. Dapat depan belakang dan kita lihat lagi dalam sini udah nggak ada ya, jadi yang dapat tuh hanya helm, dudukan pan motor dan nggak tuh garansi dan panduan. Oke, nah disini juga disediakan double kunci ya, satu untuk kita pakai dan satu untuk cadangan. Ini kuncinya untuk yang tipe standar, ini masih kunci biasa, belum kiles ya. Jadi ini adalah Lexi 2003 yang versi standarnya. Ini yang pertama kita coba lepasin dulu ya plastiknya. Seperti kayak tahun-tahun kemarin, dia ada visor warna hitam disini dan juga dudukan platnya disini. Kalau kita lihat dari bagian depan, sepertinya tidak banyak ada perubahan. Dan kalau kita lihat disini ada bagian lampu. Ini lampunya untuk lampu utama. Ini lampu utamanya sudah LED ya, tapi untuk bagian lampu sen, ini masih menggunakan lampu bohlam. Kalau bisa lihat disini, dan di visor ini ada tulisan Yamaha. Ini bagian pakbor depan. Pakbor depannya seperti di tahun-tahun kemarin, nggak ada perubahan ya bentuknya seperti ini. Dia ada naikkan sedikit-sedikit gini. Dan ini tampilan warna pelaknya warna hitam glossy ya, bukan warna hitam doff. Dan ini tipe bannya, dia pakai 90x90. Untuk di bagian sebelah sini, kita lihat cakramnya masih standar ya, sama seperti di tahun-tahun kemarin. Dan begitu juga sama dengan shock breakernya ya, tampilannya seperti ini. Jadi, warna hitam doff ini, itu ada seperti ada list ya disini ya. List warna coklat gitu, ada tulisan VVI. Dan disini juga ada lambang Yamaha di pinggir sini. Dan juga ada beberapa list yang ada disini ya. Lihat bagian handle kaki. Disini ada dua handle kaki ya. Disini ada bahan karet nih. Jadi, diinjek masih aman lah, masih enak. Dan disini masih legah untuk bisa kita taruh barang, tas, dan semacamnya. Nah, di bagian samping ini disini dikasih ada listnya juga. Masih ada list coklat. Dan juga ada tulisan Lexi. Bagian mesinnya seperti ini. Mesin injeksi ya, dia injeksi masih. Nah, di Lexi ini 2003 ini dia cuma ada single shock breaker. Untuk di bagian belakang, pelak dan bantu itu sama seperti yang kayak di depan. Bagian belakang dia punya handle jok. Ini besi ya. Ini bentukannya besi dan juga disini ada tulisan Yamaha. Untuk di bagian lampu belakang, masih bohlam dan juga lampu sennya masih bohlam ya. Jadi, yang LED itu hanya di lampu utamanya aja. Dan ini bentukan sparkboardnya, lumayan panjang ya. Untuk dudukan empatnya juga disini. Untuk yang sisi kanan ini ada dudukan besinya. Disini juga bukannya warna doff ya, tapi disini dikasih besinya besi glossy. Sama seperti warna pelak gitu. Dan ini ada bentukan kenal portnya. Dan disini juga kita lihat ada tutupan mesin. Ada handle kaki seperti ini. Warnanya warna silver disini. Bagian samping ini masih tetap sama ya. Ada tulisan Lexi dan listnya. Sekarang kita lihat di bagian jok. Di bagian dalamnya seperti ini ya. Jadi, ada tanki. Dan ini masih lumayan gede menurut saya. Cuman, kalau dibandingkan dengan seperti Aerox dan N-Max itu memang dia lebih kecil ya. Sekarang kita lihat di bagian jok. Oke, ini di bagian joknya lihat. Ini posisinya lebar banget ya joknya ya. Jadi, kalau dibawa bertiga gitu sama anak atau keluarga yang lainnya itu masih muat lah untuk space. Di mana joknya lega banget, gede banget. Dan disini empuk. Untuk bahan joknya sendiri. Ini kayak kulit ya. Bahan-bahan kulit ini empuk banget untuk didudukin. Dashboard. Nih, dashboardnya disini ada power outlet. Tapi disini kita masih butuhkan item tambahan nih. Agar bisa ngecas. Nah, disini juga ada lumayan lega ya untuk nyimpen botol minum. Atau handphone semacam bisa disini. Dan ini tampilan kunci. Jadi, saya bilang kunci tipe standar. Kayak gini ya, masih belum kiles. Kita bisa lihat disini. Terus, naik di bagian handling. Seperti biasa, ada scene kiri, scene kanan, klakson, dan juga lampu dekat dan lampu jauh. Bentukkan spionnya seperti ini. Kalau kita lihat di sebelah kanan, nah ini uniknya. Kalau kita nyalain. Disini ada, terdapat, power stop. Dan disini kita lihat, disini ada bagian untuk lampu hazard. Dan disini adalah bagian starter-nya. Nah, ini adalah tampilan speedometer dari Lexi 2023. Kita lihat sekarang. Itu adalah tampilan dari Lexi di speedometernya 2023. Disini ada indikator bensin, kilometer, dan juga ada jam. Disini ya, dan juga ada top speed. Jadi, inilah tampilan dari speedometer di Lexi ini sendiri. Oke, sekarang kita coba, kita coba nyalain ya. Kita dengar suaranya dari Lexi 2023 ini. Oke. Lihat, kalian bisa dengar suaranya itu enggak ada sama sekali brisik atau rawungan. Ini suaranya enak banget waktu dinyalain. Enggak ada suara brisik. Lihat, digas pun enak ya. Mulus ya suaranya ya. Kalau kita lihat dari motor-motor lainnya itu bisa ada suara-suara rawungan. Atau dia masih mencari starter endingnya itu lumayan brisik ya. Kalau ini mulus banget. Oke, sekarang bagian lampu. Kita lihat, disini bagian lampunya udah LED ya. Kalau kita lihat, disini lampu dekat. Dan ini adalah tampilan lampu kejauhnya. Oke. Sekarang kita lihat untuk bagian lampu sen sebelah kiri. Dan ini adalah tampilan sen di sebelah kanannya. Masih mengusung lampu bohlam. Dan ini kita lihat di bagian lampu hazard. Kanan kiri. Oke. Untuk di bagian belakang, kita lihat tampilan seperti apa. Lampu hazardnya seperti ini. Bagian belakang. Dan kita lihat lampunya sudah kiri. Dan juga lampu sen sebelah kanannya. Untuk lampu rem. Ini mantep ya. Oke. 1. 6 6 7 10 14 14 13